Intro Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pemirsa yang ada di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama saya Mas Daniel Arief Sanjaya Di program Ini Usahaku Nah, kali ini usaha yang diusahamatin Di keputusan yang sebarang tempat adalah usaha yang bertema Barbershop Nah, kita sudah berada di daerah Ngalian Nah, tempatnya di daerah deket-deket Akses masuk rumah Permata Purila Namanya Barbershop-nya Sofa Di sebelah saya juga ada owner-nya dari Sofa Barbershop Mas, mas Kenalan dong, kenalan Oke, nama saya Sona ya Saya warner dari Barbershopa 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 Atau Barbershopa boleh aja Itu kan diplesetin aja Oke, kenalan lagi Mas Sona, owner dari Barbershopa Barbershopa Sona, owner-nya Sofa Apa itu namanya? Sofa ini sebenarnya nama singkatan saya dan istri ya Sona parah Kebetulan anak kita namanya Sofa Jadi bisa untuk semua peluang dari Sofa Ini berkeluarga? Sudah Mas Tanya-tanya Sebelum masuk ke Barbershop Sebelumnya udah apa? Sekarang gak bisa apa itu? Dulu saya itu sebagai publisher Kok publisher? Publisher Bikin rap Getsening seperti itu Terus juga Ya nyambi jadi dosen Semua dosenya nyambi? Iya Jadi Ya kadang jual beras Jual apapun lah Yang penting halal Kebetulan ini tempat kosong dulu Oh gitu Ini sudah Tidak dimanfaatkan agak lama Karena otaknya bisnis ya Jadi ya Kita bikin Apa yang belum ada di perumahan ini Perumahan ini Apotek udah ada Toko-Kelontong Sembako banyak Barbershop Kebetulan belum ada Jadi Orang-orang sini kalau potong Tidak perlu keluar ke jalan utama Cukup langsung ke Barbershop Sopak Iya Jadi Emang Bisnismen Sukanya bisnis ya Iya Jadi tadi Mas Sonal bilang Dosennya tuh sambilan Ngajar tuh sambilan Oh iya Tapi tetap serius Iya Sopak gimana Mas? Di 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 Dosen apa Mas? Sistem Informasi Wah Ini pandai Coding Nanti ya Pandai coding ya Iya Coding apapun lah Hahaha Oke Sekarang masuk Maksudnya ini Ini dulunya tempat apa? Belum dijadikan Sepertinya Sama pemilik yang dulu Ini sempat jadi top aksesoris Jual Jual Alat ringan Kalau itu Untuk bayi Oh jual alat bayi Aksesoris bayi Mas Sopos Ini beli tempat Siapa? Enggak Ini kita beli Terus Apa namanya Kita beli Berapa? Ini jajalan 6 bulan 6 bulan? Kita Karena dosen ya? Karena dosen itu pada menghitung Karena melihat peluang Belum ada sama sekali Belum ada sama sekali Yang penting kan kita Protokol kesehatan Kita jaga Berapa? Waktu buka Itu responnya Pak Ben Oh responnya Bagus sekali Karena kan Secara akses Tempat Lebih dekat ya Bimbang warga Perumahan sini kan Ada mungkin 2000-3000 kakak Bahkan sekarang Dibangun apartemen Di belakang Aksesnya Cuma satu ini Oh iya? Secara tempat Kita strategis Baru bersop Baru bersop Orang kan Baru bersop itu kan Kalau segmentasi pasarnya Ada anak-anak muda Banyak lah Anak-anak muda Anak-anak muda banyak Kebetulan Di sini kan Dekat kampus WIN WIN Semara PKSD Terus ada Institut Statistik Apa itu Anak-anak muda juga banyak Tapi lebih banyak juga Orang kantoran Karena Pelanggan kita juga Kebanyakan kan Para bekerja yang Kebanyakan Di depan juga ada Kantor marketing Dari rumah sini Terus kita Dekat masjid Biasanya mungkin Orang mau Jumatan Temisnya Potong sih ya? Syarat-syarat Iya Promosi Kalau mau potong Hari Kamis ini Pastinya Ada Jumatan harus Iya Kalau sebelumnya Mas Sopah Ini kan Mas Sona Ini kan Sekarang kan Mereka membeli Starbucks Sama Apa namanya Mengajar Ya Kalau sebelumnya Masih publishing Atau diteruskan Enggak? Masih juga Cuman Apa namanya Kayak Main di publisher Kan harus update Algoritma Macem-macem itu Sementara ini Sedikit-sedikit Masih Tapi Harus belajar Terus algoritma Terus Dari Dualan A, B, T, D, E Terus Do Semenu Kemudian Ayuh Tiduk Berbersod juga Kan semua itu Enggak nyambung Kondisi K3B Kenapa Kebanyiannya Yah Ya Kita masih muda mas Mas Iya Belum Mas Apapun di depan mata, ya kita ambil. Maksudnya ini biar banyak-banyak anak-anak muda yang bisa terinspirasi. Kayak emak senang gitu. Enggak usah R, B, C, C, E. Pakai gitung-gitung enggak dibukain? Ya jelas, kayak perancanaan. Apalagi istri kan orang manajemen keuangan. Jadinya sistemnya udah kebetul. Ya iya, artinya sharing-sharing ini sudah diperhitungkan secara mata. Baik dari segi pembiayaan, resiko dan lain sebagainya, strategi pemasarannya komplit Mas. Nah kalau menurut Maksud Nabi, untuk barbershop yang di tengah pemukuman ini, strategi pemasarannya biasa seperti apa? Kebetulan kita di masjid ya. Kalau Jumatan kan banyak orang langsung, oh tau nih, oh ada barbershop ini. Tapi di awal-awal kita juga promosi, bikin harga semurah mungkin dengan saingan. Untuk mendatangkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Dan juga kita menyebar brosur, keluar juga. Kita sebar brosur, supaya tau disini ada barbershop rumah. Enak. Oke. Oke. Nah setelah, kita kan di segmen satu ini kan, introdusinya. Iya. Nah pengenalan, 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 atau penjelasan, pengenalan masing-masing. Bahwa di barbershop memasukai, apa saja yang ditawarkan? Yang ditawarkan ya, potong rambut, terus ramah. Promonya apa? Promonya apa namanya? Kita harga kan masih Rp20.000. Sedangkan normal itu kan di sini Rp30.000 hingga Rp50.000. Kita masih Rp20.000 ini sudah kelebihan tersendiri. Terus juga kita ya jual komet, ada produk ya. Komet, terus hair tonic, seperti itu. Itu produknya sopah ini? Apa namanya? Kita ini ya, ngambil dari UMKM juga. Oh, NKM juga. Jadi support UMKM yang lainnya. Kita akan meladikan lagi obrolan saya dengan Mas Onadi. Permain tadinya. Laskan terus. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati rumah selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati jadi selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati